Keluarga Brigadir Yosua kecewa atas tuntutan ringan 3 terdakwa kasus pembunuhan anaknya termasuk tuntutan Putri Candrawati 8 tahun penjara. Keluarga berharap keadilan ditegakkan atas kematian anaknya yang tewas dalam skenario pembunuhan berencana. Samuel Huta Barat, orang tua mendiang Brigadir Yosua, memantau jalannya sidang tuntutan terdakwa Putri Candrawati dan Richard Eliezer melalui layar televisi. Meskipun tak hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Samuel terus memantau sidang tuntutan dari kediamannya di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Usai sidang tuntutan keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa. Terutama terkait tuntutan Putri Candrawati yang hanya 8 tahun dan tuntutan sumur hidup bagi terdakwa Ferdi Sambo. Sementara terkait tuntutan Eliezer 12 tahun penjara, ayah almarhum Yosua tak banyak berkomentar. Keluarga Yosua berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman maksimal atas pembunuhan berencana yang menewaskan putranya. Harapan kita adalah majelis hakim, agar kiranya di keputusan akhir-akhir boleh kita mendapatkan keadilan yang siadil-adilnya yang diputuskan oleh majelis hakim. Kita sangat memohon kepada Pak Presiden yang sudah di bulan 7 yang lalu memberikan statement bahwa sampai 4 kali agar dibuka seterang-terangnya permasalahan ini dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini adalah petik, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dalam sidang tuntutan Selasa dan Rabu kemarin, terdakwa Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup. Tiga terdakwa lain termasuk Putri Candrawati ditutut 8 tahun penjara, sementara berada Eliezer dituntut 12 tahun kurungan penjara. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari para terdakwa. Dari Muaro Jambi, Adrianususandra melaporkan.